Selamat malam Buat teman-teman Semuanya dan terima kasih Udah hadir Di diskusi malam hari ini Bukan belajar sih Saya lebih senang nyebutnya Diskusi daripada belajar Nah mungkin saya berharapnya Teman-teman yang hadir pada malam hari ini Itu tetap semangat dan menjaga Kesemangatan dalam belajar Khususnya di materi ekonomi Di growth, di education tentunya Nah mungkin teman-teman Pada malam hari ini Udah tahu Apa yang akan Kita bahas dan apa yang Kita ingin diskusikan nanti Materi yang ingin kita diskusikan Nanti itu terkait dengan APBN dan APBD Pastinya udah Denger-denger dikit Apa sih itu APBN, APBD Karena udah Banyak beredar Informasi terkait materi ini Itu di media sosial Dan TV itu sudah Banyak malang melintang Di media sosial Yang mungkin teman-teman Di media sosialnya Udah banyak yang tahu Nah nanti Itu akan Kita diskusikan secara Sepesifik saja Atau kita putih Secara spesifik dan general Apa sih APBN dan APBD Apa sih perencanaan Dan penganggaran Tentunya teman-teman Akan Ingin Evo to be dalam Apa yang ingin kita pelajari Di sana Nah ini Terkait juga dengan Kebijakan fiskal dan monetar Yang udah mungkin teman-teman Udah Sempet ikut gitu kan Dititor Dititor sebelumnya gitu Yang membahas terkait Kebijakan fiskal Maupun monetar Ini kelanjutannya Bisa dibilang Ini kelanjutannya Dan kemungkinan ini Ada sedikit soal gitu Dari saya gitu kan Yang saya persiapkan Cuma dikit gitu Hanya dua putir soal Yang mana Nanti itu bisa menjadi dasar Atau patokan teman-teman Buat estimasi Soal-soal apa sih Yang mungkin bisa keluar Di ujian gitu kan Di UTS maupun UAS gitu kan Kalau teman-teman Apa Dapat materi ini Maupun di SPMPTN Biasanya seperti Soal-soal APBN dan APBD itu Tidak jauh berbeda gitu Dari segi bahwa Dan sebagainya itu Biasanya Hampir sama setiap tahun Dan biasanya itu Bisa diestimasi gitu Teman-teman Ya mungkin Mungkin dari kakak panitnya Apakah saya boleh langsung Izin saya screen saja gitu Memulai presentasinya gitu Dizinkan ya kak Ini mungkin Sambil Saya share screen gitu Oke teman-teman Oke teman-teman Nah ini udah Udah nampak pastinya kan Asar screen di teman-teman juga Nah sebelum saya mulai Perkenalkan dulu Nama saya Iksan gitu kan Bisa dipanggil Iksan saja Nanti mungkin setelah ada pembahasan materi ini Mungkin kita lebih bisa berinteraktif gitu Lewat zoom chat dan sebagainya Saya lebih terbuka untuk teman-teman bisa menanyakan gitu Suatu hal tentang APBN, APBD gitu Bisa mengulik lebih dalam itu Menjadi keseruan sebenarnya Daripada hari saya menjelaskan semua gitu kan Tapi Nanti bisa buat catatan aja gitu Beberapa poin jam Mungkin bisa saya sampaikan gitu teman-teman Nah mungkin Saya bisa Langsung aja ke materi Oke ini terkait dengan APBN Dan APBD Biasanya APBN dan APBD itu Dijadikan sebagai Base atau dasar Dalam Kebijakan pemerintah gitu kan Tentunya di kebijakan fiskal Karena sifatnya yang Benar-benar penting gitu kan Sebagai salah satu tolak indikator Dari kebijakan Atau perumusan kebijakan Di pemerintah gitu Baik di pemerintah pusat Maupun di pemerintah daerah Karena kita bahasnya kan APBN sekaligus juga APBD Itu mungkin gambaran awalnya Terkait APBN dan APBD Yang merupakan sebuah Badan gitu Bukan badan institusi Tapi sebuah gambaran Sebuah tubuh gitu Kalau kita bisa ilustrasikan Yang mana itu Menyangkut pendapatan Dan pengeluaran Itu teman-teman Nah Sebelumnya Kalau Kita membahas APBN dan APBD Itu tidak Lengkap Kalau kita tidak memahami Base-nya dulu gitu Dasarnya dulu Maksud saya ini Dasar dari APBN dan APBD Nah apakah Apakah dasar Dan dari APBN dan APBD itu Nah ini Mengacu pada konsep Anggaran dan Penganggaran Teman-teman Nah yang pertama Itu ada Anggaran Mungkin secara Garis besarnya Anggaran itu Saya taruh di PPT ini Itu berupa Pernyataan Nah sekali lagi Ada kata Pernyataan Mengenai estimasi Kinerja yang Hendak dicapai Selama periode tentu Nah Dikaris bawahi Estimasi kinerja Yang tidak dicapai Berarti masih belum Tercapai teman-teman Karena masih berupa Suatu Apa ya Susunan gitu Bisa dikatakan Susunan Dari pendapatan Dan Pembiayaan Dari Apa General yang kita sebut Sebagai APBN Maupun APBD Tapi lebih lengkapnya Atau lebih jelasnya Mungkin teman-teman Masih belum clear Dari sini Itu nanti akan dilanjut Di slide selanjutnya Nah Saya lanjutkan lagi Tidak dicapai Selama periode tertentu Yang dinyatakan Dalam ukuran finansial Nah Atau kata Selama periode tertentu Jadi di sini Anggaran Itu sifatnya Bisa dinamis Yang dimaksud Dinamis ini Ditetapkan Setiap tahun Teman-teman Itu APBN Anggaran di APBN Itu ditetapkan Start down Periode tertentu Misalkan sekarang 2021 Ini mau mendekati Penutupan APBN Tahun 2021 Nah nanti Akan ada APBN Dan kemudian Akan disahkan Itu mendekati Bulan-bulan Januari, Februari, Maret Biasanya Itu untuk APBN di awal tahun Kemudian nanti Di pertanggungan Di akhir tahun Seperti Di bulan-bulan ini Desember Untuk APBN 2021 Tapi Seperti itu Nah kemudian Ada konsep Selain anggaran Ada juga penganggaran Nah penganggaran ini Bisa diistilahkan Sebagai suatu alat Alat untuk Mempersiapkan Anggaran tadi Atau untuk Mempersiapkan Estimasi kinerja Dari Ukuran finansial Dari APBN tadi Nah disitu Disitu disebutkan Proses atau Metode Proses atau Metode Dari suatu penganggaran Jadi nanti Teman-teman bisa Membedakan Nanti ada Di selanjutnya Perbedaan mencolok Dari APBN Sama APBD Itu apa sih Bisa dilihat Dari badannya Badan yang saya Maksud disini Adalah susunannya Beja pembiayaan Atau Ada komponen Komponen Maksud saya Komponennya itu Ada pendapatan Ada pembiayaan Kemudian Ada pengeluaran Biasanya seperti itu Di APBN Itu nanti kita bisa Lebih spesifikasi Membahasnya Nah kemudian Yang ketiga Ini konsep yang Juga paling penting Teman-teman Ada APBN Atau APBD Nah mungkin Dari penjelasan Yang ada di saat ini Itu bisa membedakan Teman-teman Antara APBN Dan APBD Sebenarnya Pembatasnya Resultnya Batasannya Itu hanya Sebatas Ini pusat Ini daerah Gitu Dan Dewan perwakil Dan Disetujui oleh Dewan DPR Dan juga DPRD Tetapi Untuk fungsinya Itu sama Hampir sama Bukan hampir sama Dapat dikatakan Satu persen sama Ada Antara APBN dan APBD Ada Otorisasi Sebagai pemegang Perdoman Yang tinggi Untuk pelaksanaan Pendapatan Dan belanja Negara Kemudian Ada fungsi Perencanaan Dimana Perdoman ini Digunakan Untuk Satu periode Waktu tertentu Satu tahun Maksudnya Dalam Untuk Menjaga Atau Dalam Ini Apa Sebagai ring Ring Batasan Result Atau Perdoman Dari Perlaksanaan Pendapatan Dan belanja Negara Ataupun Daerah Kemudian Ada pengawasan Tentunya APBN Atau APBD Ini Dijadikan Sebagai Tolak ukur Untuk melihat Karena ada Itu Teman-teman Kembali lagi Kepada konsep Anggara Ada ukuran Finansial Jadi Pengawasan Yang dilakukan Oleh DPRD Dalam Pelaksanaan Program Kinerja Dari Pemerintah Itu Nanti Akan Dijelaskan Lebih Lanjut Di slide Prioritaskan Atau Diarahkan Kepada APBN Dan APBD Melalui Ukuran Finansial Nah Kemudian Ada Alokasi Alokasi Kepada Bidang-bidang Tentu Misalkan Di kesehatan Misalkan Ada di Kependudukan Kemudian Ada di Kemanusian Atau Perlindungan Sosial Itu Untuk Alokasinya Kemudian Distribusi Distribusi Ini Lebih Tepatnya Yang saya Sebutkan Tadi Lebih Ke Misalkan Untuk Perlindungan Sosial Dan sebagainya Untuk Alokasi Ini Biasanya Untuk Perlindungan Negara Biasanya Untuk Alokasinya Kalau Distribusi Biasanya Untuk Pemerataan Sosial Dan sebagainya Itu Fungsi Dari PPN Ataupun APBD Yang ada Di daerah Nah Yang terakhir Itu Fungsinya Sama Antara PPN Dan APBD Ada Stabilisasi Tapi Stabilisasi Ini Yang paling Membedakan Antara APBN Dan APBD Karena Stabilisasi Ini Fungsinya Juga Menjaga Nilai Kus Atau Nilai Tukar Atau Pengaruhnya Juga Dengan Inflasi Dimana Yang paling Banyak Dibahas Kalau Stabilisasi Itu Ada Di APBN Karena Menyangkut Terkait Ada Inflasi Dan Juga Kus Nilai Tukar Dimana Prioritas Atau Kemenangannya Diberikan Di tingkat Nasional Bukan Di tingkat Daerah Seperti Itu Teman Nah Poin Keempat Itu Ada Anggaran Kinerja Dimana Anggaran Kinerja Ini Dilakukan Sebagai Sistem Anggaran Yang Mengutamakan Pada Upaya Pencapaian Hasil Kerja Dijelatkan Seperti Itu Output Dari Rencana Alokasi Yang Dialokasikan Rencana Alokasi Atau Biaya Atau Input Yang Ditetapkan Maksud Seperti Itu Untuk Anggaran Kinerjanya Jadi Pembahasan Anggaran Kinerja Ini Lebih Spesifik Daripada Penjelasan Dari Anggaran Yang Di Poin Satu Tadi Itu Mungkin Beberapa Konsep Sebelum Kita Memulai Ke APBN Harus Memahami Terkait Konsep Anggaran Dan Penganggaran Seperti Itu Mungkin Teman-teman Bisa Agak Respek Lagi Mungkin Penjelasan Dari Saya Ada Sanggut Bautnya Atau Pernah Didengar Oleh Teman-teman Itu Bisa Teman-teman Jadikan Pertanyaan Nanti Oke Lanjutnya Mungkin Akan Saya Lanjut Di Slide Berikutnya Nah Ini Sudah Menyentuh Terkait Fungsi APBN Sama Seperti Seperti Tadi Saya Jelaskan Apa Itu Otoritas Fungsi Perencana Fungsi Pengawasan Alokasi Disibusi Dan Stabilisasi Nah Ini Sama Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Cuma Yang Membedakan Tadi Hanya Ada Distabilisasi Dimana APBN Menjadi Alat Untuk Memelihara Dan Disilakan Sebagai Mengupayakan Keseimbangan Fundamental Perekonomian Negara Disilakan Seperti Itu Untuk Stabilisasi Nah Kestabilan Fundamental Seperti Apa Atau Keseimbangan Fundamental Seperti Apa Yang Dijadikan Alat Untuk Memelihara Ini Alat Ini Maksudnya APBN Ini Keseimbangan Fundamental Ini Yang Saya Sebutkan Keseimbangan Kus Stabilan Sistem Kus Rupiah Dalam Dolar Ataupun Mata Uang Lain Juga Sangkut Pautnya Terhadap Inflasi Itu Mungkin Untuk Beberapa Penjelasan Dari Poin-poin Ini Sudah Saya Jelaskan Tadi Mungkin Teman-teman Bisa Agak Menyingkronkan Lagi Dari Penjelasan Saya Tadi Dengan Poin-poin Ini Dari Fungsi APBN Inilah Yang Saya Bahas Dulu Kenapa APBN Bukannya APBD Karena APBN Ini Biasanya Menjadikan Salah Satu Dasar Juga Dalam Penentuan APBN Jadi Membahas Fungsi APBN Maupun APBD Alangkah Lebih Baiknya Itu Dijelaskan Melalui Atau Mengawali Dari Fungsi APBN Itu Sendiri Dari Otoritas Perencanaan APBN Bukan Kebalik Dari APBD Atau Bersamaan Jangan Lebih Baik Dari APBN Terlebih Dahulu Itu Mungkin Saya Lanjut Ini Terkait Juga Dengan Prinsip Penganggaran Untuk Prinsip Penganggaran Sendiri Ada Beberapa Poin Ada Kalau Bisa Disebutkan Ada Lima Poin Yang pertama Itu adalah Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Artinya Anggaran Ini Karena Tadi Ada Fungsi Bahwa APBN Ini Sebagai Pengawasan Untuk Menjadi Pengawasan Yang Baik Harus Transparansi Artinya Itu Sebelum Dilaksanakan Itu Harus Direncanakan Dan Ketika Dilaksanakan Itu Harus Ada Laporan Dan Ada Akuntabilitas Artinya Jelas Strukturnya Jelas Badan-badan Atau Komponen Yang Ada Di Dalamnya Itu Jelas Maupun Karena Tadi Berhubungan Dengan Ukuran Finansial Jadi Jumlahnya Dan Terkait Dengan Pendapatan Dan Pemasukan Juga Harus Bener-bener Jelas Kemana Arahnya Dibunakan Untuk Apa Dan Pendapatan Ini Dari Mana Terkait Dengan Transparansi Perlu Dicapai Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Itu Terkait Dengan Penyajian Informasi Yang Jelas Mengenai Tujuan Tasaran Hasil Dan Manfaat Yang Diberoleh Masyarakat Dari Suatu Kegiatan Atau Proyek Yang Dianggapkan Misalkan Untuk Alokasi Misalkan Fungsinya Itu Bisa Menyajikan Informasi Yang Jelas Tujuannya Alokasi Ini Untuk Proyek Apa Misalkan Untuk Proyek Pembangun Jembatan Ini Membutuhkan Biaya Berapa Sasarannya Apa Dan Hasil Yang Didapat Atau Manfaat Yang Didapat Dari Pembangun Jembatan Itu Di Suatu Dara Misalkan Itu Apa Bagi Masyarakat Tentunya Karena Ini Lebih Memprioritaskan Bagi Kesejahteraan Perekonomian Nasional Atau Masyarakat Indonesia Kalau Di Indonesia Kemudian Poin Yang Kedua Ada Disiplin Anggaran Ini Terkait Dengan Perkiraan Yang Terukur Yang Dapat Dikatakan Secara Rasional Jadi Terukur Rasional Yang Dapat Dijapai Untuk Setiap Sumber Pendapatan Seperti Itu Teman-teman Ini Maksudnya Adalah Dianggaran Dianggaran Dianggarkan Pada Setiap Pos Atau Setiap Pasal Maksudnya Itu Setiap Komponen Ada Anggarannya Sendiri Pendapatan Maupun Di Pengeluaran Misalkan Di pendapatan Pendapatan Dari Pajak Ataupun Dari Non Pajak Itu Ditentukan Batas Tertinggi Pengeluaran Belanja Kalau Dibelanja Tapi Pendapatan Pajak Non Pajak Itu Jelas Pajak Dari Mana Dan Setiap Tahun Biasanya Mengalami Kedinamisan Atau Perubahan Itu Salah Satunya Dipengaruhi Oleh Faktor Faktor Ekonomi Faktor Ekonomi Ini Bisa Perkumpulan Ekonomi Inflasi Kestabilan Kurs Bahkan Minyak Minyak Dunia Mempengaruhi Dari APPN Kemudian Poin Yang ketiga Itu Ada Keadilan Anggaran Kalau Disiplin Anggaran Tadi Mengutapakan Rasional Anggaran Tinggi Rendahnya Harus Ada Indikator Kalau Misalkan Anggaran Ini Dilakukan Peningkatan Dari Pendapatan Dan Penurunan Dari Pembiayaan Atau Menghemat Pembiayaan Apa Indikator Ternyata Indikator Ada Di Inflasi Inflasi Negara Mengalami Tinggi Sehingga Perlu Untuk Menyimpan Atau Menghemat Dari APPN Seperti Itu Teman Teman Jadi Ada Kerasionalitasan Kemudian Ketika Ada Keadilan Keadilan Ini Sangkut Pautnya Ada Di Fungsi Alokasi Dari Fungsi APPN Teman Teman Itu Terkait Dengan Mengalokasikan Penggunaannya Secara Adil Dan Dapat Dinipati Oleh Seluruh Kelompok Masyarakat Jadi Tidak Hanya Ter-blog Ter-blog Atau Ter-betakan Di Beberapa Kelompok Masyarakat Tapi Untuk Seluruh Masyarakat Indonesia Jadi Yang Dinamakan Keadilan Anggaran Jadi Mana Yang Memang Memerlukan Disitulah Anggaran Bisa Untuk Digunakan Atau Diterapkan Maksudnya Anggaran Disitulah APPN Nanti Lebih Karena Adanya Sistem Otonomi Daerah Itu Bisa Dijabarkan Melalui APPT Tadi Untuk Efisiensinya Ini Sangat Bautnya Di Poin Keempat Ada Efisiensi Dan Efektivitas Efektivitas Di sini Atau Efisiensi Di sini Itu Diartikan Sebagai Tepat Guna Jadi Ada Kata Menjadi Tepat Guna Tepat Waktu Dalam Pelaksanaannya Dan Juga Pengguna Jadi Tepat Guna Tepat Waktu Dalam Pelaksanaannya Dan Juga Tepat Waktu Dalam Penggunaannya Seperti itu Teman-teman Jadi Itulah Yang Dinamakan Efisiensi Dan Efektivitas Pasti Teman-teman Sudah Paham Apa Dimasuk Efisiensi Dan Efektivitas Itu Berkaitan Dengan Tepat Guna Dan Dibutuhkan Sesuai Pada Waktunya Dan Dibutuhkan Sesuai Dengan Saat Dimana Anggaranya Itu Digunakan Itu Sama Penjelasan Kata Efisien Dan Efektivitas Dalam Ekonomi Tetap Sama Mengajunya Istilahnya Sesuai-satual Yang Dimanfaatkan Selesai Waktu Dan Penggunaan Karena Adanya Keterbatasan Kelangkaan Dan Sebagainya Seperti itu Teman-teman Kemudian Poin Kelima Itu Disusun Dengan Pendekatan Kinderjam Ini Maksud Disini Yaitu Penyusunan Dari APBN Dan APBD Itu Mengutamakan Upaya Pencapaian Hasil Kerja Atau Outcome Jadi Penilainya Itu Ada Di Output Atau Outcome Yang Juga Berasal Dari Perencanaan Atau Dilihat Dari Perencanaan Alokasi Biaya Atau Input Selain Melihat Outcome Juga Melihat Input 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 Dilihat Dari Perencanaan Alokasi Biaya Misalkan Untuk Koleh Gini Untuk Yang Alokasi Tadi Untuk Distribusi Untuk Program Pengetasan Kemiskinan Misalnya Ada PK Adalah Dan Outcome Hasilnya Nanti Itu Seberapa Mengukur Kesempurnaan Seberapa Sempurna Perencanaan Ini Bisa Berhasil Dilihat Dari Outcome Nanti Itu Disitu Berdasarkan Pendekatan Kinerja Itu Yang Dimaksud Di Poin Kelima Jadi Prinsip Penganggaran Itu Ada Lima Poin Ini Untuk Melakukan Penganggaran Ini Lanjut Teman Jadi APBN Ini Aku Membahas Saya Sendiri Disini Memprioritaskan Tadi kan Bilang Untuk Membahas APBN Terlebih dahulu Jadi Di APBN Juga Diberlukan Patokan Atau Pedoman Juga Dalam Penyusunan Penyusunannya Salah Satunya Juga Harus Melihat RPJPN Atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Di RPJPN Ini Dijelaskan Terkait Dengan Penjabaran Tujuan Nasional Biasanya Sekitar 25 Tahun Setiap 25 Tahun Untuk RCPN Itu Ada Suatu Visi Dan Misi Yang Tidak Dijabai Misalkan 25 Tahun Sekarang Pengantasan Angka Melai Huruf Angkarannya Digunakan Untuk Pendidikan Dibanyakin Seperti Sekarang Indikatornya Mulai Huruf Sudah Sedikit Berendah Kalau Dilantari Tata Di Indonesia Akhirnya Dikanti 25 Tahun Kemudian Untuk Hal-hal Yang Bersifat Mungkin Pengetasan Kemiskinan Kemiskinan Ini Bisa Absolut Bisa Dinamis Kalau Bisa Dijabarkan Di Pembahasan Yang Spesif Tapi Saya Menyentu Jenderalnya Saja Sehingga Ada Perubahan Dari Visi Misi Pergantian RPJPN Itu Digunakan Juga Untuk Acuan Dari APBN Karena Disitu Ada Memuat Ada Poin Yang Ketika Itu Arah Pembangunan Nasional Nah Itulah Yang Digunakan Sebagai Kenapa Alasan Digunakan RPJPN Sebagai Salah Satu Tolak Ukur Penyusunan APBN Yang Mungkin Itu Penjelasan Singkatnya Terkait RPJPN Dan Hubungannya Dengan APBN Nah Ini Terkait Lagi Perencanaan Perencanaan Tadi itu Jangka Panjang Sekarang Jangka Menengah RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Nah Ini Ketika RPJPN Itu Dikatakan Dalam Ukuran Waktu 25 Tahun RPJMN Itu Dialokasikan Menjadi 5 Tahun Jadi Bisa Dikatakan 5 Periode Kalau Dalam Pemerintahan Kepresidenan Ada 5 Periode Yang Digunakan Juga Sebagai Penjabaran Dari RPJPN Tadi Menyuksesan Dari Visi Misi RPJPN Tadi Itu Bisa Teman-teman Lihat Muatannya Ada Visi Misi Program Presiden Kedalam Strategi Pembangunan Nasional Mungkin Teman-teman Udah Membahas Ada Kebijakan Fiskal Yang Mungkin Udah Dibahas Lebih Dulu Daripada Pembahasan Materia PP dan APBD Ini Ini Terkait Dengan RPJPN RPJMN Arah Kebijakan Fiskal Ini Mau Kemana 5 Tahunan Mencapai Apa 5 Tahun Di Masa Satu Periode Kepengurusan Presiden A Seperti itu Teman-teman Nah Kemudian Jangka Waktu Penetapan Itu Paling Lampas 3 Bulan Setelah Kepala Negara Dilantik Ini Sama Halnya Dengan Ini Nanti Kelaksanaan Dari APBN Itu Biasanya Dilaksanakan Atau Menjadi APBN Sekitar 3 Bulan Biasanya Bulan Maret Dari RAPBN Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Nah Ditetapkan Dengan Peraturan Presiden Untuk RPJPN Yang Mungkin Itu Secara Garis Besar Antara RPJPN Tadi Dan RPJMN Kemudian Ini Ada RKB Atau Rencana Kerja Pemerintah Ini Yang Sudah Mulai Fokus Kepada APBN Teman Teman Dokumen Perencanaan Untuk Peredua Satu Tahun Memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Prioritas Membangunan Kewajiban Rencana Kerja Yang Terukur Dan Pendanaannya Ini Salah Satunya Menjadi Tolak Ukur Atau Indikator Penyusunan Dari APBN Yang Paling Dekat Itu Adalah RKB Dari Perencanaan Itu Ditetapkan Dengan Peraturan Presiden Sama Karena Ini Salah Satu Rencana Kerja Pemerintah Di Ini Yang Kerja Adalah Eksekutif Pemerintah Gitu Untuk Urutan Tadi R PJP RPJPN Ada RPJMN Kemudian Ada RKB Atau Rencana Kerja Pemerintah Dilanjut Kepada Rencana RKA Atau KL Itu Maksudnya Kapital Atau Label Kapital Barang-barang modal Belanja Nasional Rupa Mesin Atau Pabrik Dan Sebagainya Kemudian Atau Belanja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Ali Menyeput Tenaga Ali Dari Indonesia Di Belanja Keluar Negeri Atau Mengambil Keluar Negeri Untuk Dimasikan Ke Indonesia Itu Spesifik Menjelaskan Apa Itu Yang Dinamakan APPN Ada Yang Dinamakan Jampai Diatur Departemen Atau Lembaga Ini Depoksinya Biasanya Ada Di Sektor Kesehatan Sektor Kepandudukan Sektor Sosial Jadi Udah Menyangkut Struktur APPN Dari Seki Fungsi Nanti Di BPT Ini Akan Ada Ini Cuma Hanya Gambaran Poin Yang Harus Dipahami Sebelum Masuk Ke APPN Atau PPD Kemudian Dari RKA Dari RKA Atau KL Ini Rencana RKA Atau KL Itu Baru Diturunkan Menjadi APPN Sebagai Outcome Dari Kinderja Atau PC Misi Dari Pemerintah Nah Yang Pertama APPN Itu Merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Indonesia Yang Setuju DPR Nah Di Awal Tadi Ada DPR Dan DPRD Nah Itu Yang Membedakan Teman-teman Disetujui DPR Sedangkan Nanti APBD Disetujui Oleh DPRD Nah Apa sih Isinya Tadi kan Saya menyangkut Terkait Isi Atau Badan Dari APBN Maupun APBD Nah Kalau APBN Ini Berisi Daftar Sistematis Dan Terperinci Terperinci Ini Sesuai Dengan Fungsi Tadi Fungsi Yang Rasionalitas Tadi Fungsi Yang Rasionalitas Ini Disiplin Anggaran Dan Keadilan Anggaran Itu Terkait Terpeninci Memuat Rencana Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Selama Satu Tahun Anggaran Satu Tahun Periode Kalau Sekarang Hampir Habis Untuk Periode 2021 Nanti Akan Ada APBN Yang Dimulai RAPBN Dan Nanti Ada Pelaporan Di Tanggal 31 Desember Untuk APBN Tahun 2022 Sesuai Dengan Apa Yang Dinyamakan Perencanaan RKL Dan RKP RKP Rencana Kerja Pemerintah Untuk Ukuran Waktunya Satu Tahun Nah Dilihat Dari Tujuan APBN Sendiri Itu Mengatur Pembelanjaan Negara Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Stabilitas Ekonomi Sama Seperti Tadi Menjaga Stabilitas Kurs Nira Tukar Menjaga Perekonomian Dari Inflasi Menjaga Salah Satunya Ditunjang Dari Kebijakan Fiskal Melalui Alatnya APBN Dan Juga Sebagai Pemerataan Pendapatan Atau Mengembangkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Ini Sama Hal Dengan Fungsi Distribusi Tadi Mendistribusikan Untuk Dipergunakan Sebesar Untuk Kemakmuran Kakyat Ini Kalau Disangkat Pasal Dasar Hukumnya APBN Atau Pemerintahan Perencana Dan Penganggaran Ini Banyak Sekali Kalau Di Undang Undang Dasar 1945 Ada Di Pasal Dikapul Tiga Satu Itu Sudah Jelas Di Bapakan Di Itu Ini Baru Saya Sudah Beralih Dari APBN Tadi Sudah Dijelasin APBN Itu Apa Tujuan Apa Saya Sempat Nyinggung Tadi Di Awal Ada Suatu Baden Baden Di APBN Nah Badan Ini Biasa Disebut Itu Sebagai Komponen Nah Komponen Itu Disebut Struktur Struktur APBN Berdasarkan Fungsi Ternyata Ada Beberapa Komponen Di Ini Menurut Fungsi Ada Pelayanan Umum Pelayanan Umum Misalkan Saya Contohkan Seperti Jalan 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 Umum Ada Pertahanan Pengalokasian Biasanya Untuk PUMN Sekarang Kita Ada Pindat Misalnya Kalau Pertahanan Untuk Terjebak Keamanan Berhubungan Dengan Institusi Polri Ada Ekonomi Lingkungan Hidup Rumah Dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata Budaya Agama Pendidikan Dan Ada Berlindungan Sosial Biasanya Yang Paling Banyak Itu Apalagi Kalau Sekarang Di Masa Pandemi Ada Sektor Sektor Tentu Yang Menjadi Bis Itu Teman Yaitu Ada Di Kejahatan Itu Yang Paling Banyak Sekarang Dan Kalau Misalkan Kita Buka Lagi Sebenarnya APBN Tahun 2020 Ini Ngarahnya Ke Kejahatan Atau Ke Perlindungan Sosial Atau Ke Ekonominya Kadang Beberapa Sumber Ada Mengerikan Ini Tuhan Tidih Tapi Yang Memang Lebih Ditekankan Adalah Kesehatan Kemudian Ada Sektor Ekonomi Dan Perlindungan Sosial Khususnya Di masa Saat Pandemi COVID-19 Ini Dan Mungkin Masih Akan Berlangsung Dan Akan Berlanjut Nanti Mungkin Akan Mengalami Perubahan Yang Menjadi Prioritas Dari Penyusunan Alokasi Besaran Dana Di APBN Apakah Di Sektor Ekonominya Nanti 2022 Kita Tidak Tahu Tapi Kita Bisa Estimasi Dilihat Dari Berbagai Indikator Bisa Dari Pertumbuhan Ekonomi Bisa Dari Inflasi Bisa Dari Khusus Tukar Dari Nilai Rupiah Dolar Ataupun Dari Harga Minyak Itu Masih Dari Prioritas Kan Teman Teman Mungkin Ini Teman Teman Bisa Lihat Sendiri Atau Bisa Screenshot Sargas Struktura APBN Berdasarkan Fungsi Ini Saya Rangkum Soalnya Kemudian Argas Struktura APBN Berdasarkan Jenis Ini Biasanya Yang Teman 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 Lihat PTN Ataupun Lomba Lomba Ekonomi OS Dan Sebagainya Itu Biasanya Mencantumkan Struktura APBN Berdasarkan Jenis Dan Ada Pendepatan Peniriman Pajak Itu Peniriman Pajak Yang Termasuk Peniriman Pajak Apa Saja Biasanya Menyangkut Di Struktura APBN Berdasarkan Jenis Ini Kemudian Kalau Secara General Itu Struktura APBN Berdasarkan Jenis Itu Bisa Kita Kategorikan Atau Klasifikasikan Ada Tiga Komponen Besar Tiga Komponen Subumum Ada Pendapatan Ada Belanja Ada Pendidayaan Atau Pendapatan Yaitu Ada Pajak Dan Hibat Belanja Ada Belanja Barang Belanja Model Bunga Subsidi Hibat Bantuan Sosial Dan Belanja Lain-lain Pendapatan Disini Bedanya Kalau Misalkan APBN Ini Tidak Tidak Mampu Dipen Dalam Negeri Dan Satu-satunya Dilakukan Melalui Utang Mungkin Di Setelah Tadi Ini Dicelarkan Atau Digambarkan Secara Spesifik Saya Cantumkan Di situ Struktura APBN Berdasarkan Jenis Itu Ada Sub Poin Umum Dan Ada Sub Poin Yang Menjelaskan Sub Poin Umum Seperti Pendapatan Negara Dan Iba Itu Dijelaskan Lagi Ada Beberapa Poin Teman-teman Yang bisa Teman-teman Lihat Sendiri Dan Ini Banyak Yang Ada Di Internet Dan Sumber Literatur Manapun Ini Sama Hal Saya Cuma Ingin Menampilkan Saja Terhadap Teman-teman Bahwa Struktur APBN Berdasarkan Jenis Itu Cuma Ada Tiga Untuk Untuk Klasifikasi Atau Pembagiannya Dalam Badan Dari APBN Dan Ini Biasanya Sering Digunakan Di Dalam Penganggaran Penganggaran Di APBN Maupun APPD Yang Membedakan Dengan APPD Itu Ada Di Ini Teman-teman Di Sekitar Ini Teman-teman Maaf Ini Saya Tidak Bisa Coret-coret Karena Saya Ketinggalan Nah Ini Yang Membedakan Adalah Beberapa Komponen Ini Yang Membedakan Dengan APPD Antara APBN Dan APPD Itu Nanti Teman-teman Bisa Melihat Sendiri Beberapa Hal Mungkin Sama Tapi Ada Yang Khusus Yang Membedakan Misalkan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khususus Dan Dana Otonomi Khususus Itu Tidak Ditemukan Di APPD Atau Maksudnya Penganggarannya Berbeda Tapi Setara Limpinya Tetap Sama Nanti Kita Bisa Lihat Apa Yang Membedakan Antara APBN Dan APPD Nah Ini Saya Lanjut Pembahasannya Karena Saya Udah Nyangkut Di APPD Tadi Melalui APPD Itu Berarti Kita Telah Membahas Terkait Otonomi Daerah Berhubung Indonesia Sudah Mengundangkan Apa Otonomi Daerah Itu Apa Pembagian Desentralisasi Yang Ada Di Indonesia Memang Serawan Apa Kenapa Dilakukan Desentralisasi Salah Satunya Kita Bisa Menjelaskan Pernyataan Pernyataan Tadi Itu Melalui APPD Jadi Memang Digunakan Untuk Pemerataan Alokasi Distribusi Dari APBN Tadi Agar Lebih Maksimal Dan Efisien Efektif Itu Dilakukan Desentralisasi Dengan Bahasa Yang Kita Kututkan Aja Kepada APPD Dimana Rencana Keuangan APPD Itu Diatikan Rencana Keuangan Pemerintah Daerah Yang Disetuju DPRD Ini Untuk Perdoman Sama Fungsinya Sama Seperti tadi Ada Otorisasi Pengawasan Stabilisasi Tadi Ada Alokasi Ada Distribusi Teman-teman Sama Tetap Fungsinya Untuk APPD Sendiri Kemudian APPD Di situ Dijelaskan Juga Semua Penerimanya Menjadi Hak Dan Pengeluaran Yang Menjadi Kewajiban Daerah Dalam Tahun Anggaran Yang Bersakutan Harus Dimasukkan Dalam APPD Yang Menjadi Hak Dan Pengeluaran Menjadi Kewajiban Itu Ada Poin-poin Khususus Di sini Penekanannya Makanya Tadi Saya Bilang Di dalam Struktur APPD Ada Perbedaan Nanti Di APPD Karena Dijelaskan Di APPD Ini Ada Hak Dan Kewajiban Di Pemerintah Daerah Sekali Lagi Ini Bahasanya Terkait Otonomi Daerah Ataupun Desentralisasi Nah Mungkin Teman-teman Ini Bisa Lihat Sendiri Struktur Terkait APPD Ada Pendapatan Ada PAT Yang Tadi Dikatakan Ada Setelah Men-Hak Nah Ini Ada PAD Pendapatan Asil Daerah Yang Bisa Dijadikan Atau Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Menjadi Pendapatan Pendapatan Asil Daerah Pajak Retribusi Kemudian Ada Dana Perimbangan Dan Pendapatan Yang Sah Pendapatan Yang Sah Ini Bisa Dilakukan Penerimaan Dari Pengelolaan AP UMD Misalnya Teman-teman Misalkan Di Daerah Mana Yang Tambangnya Banyak Bisa Dilakukan Penarikan Pemungutan Pendapatan Atau Bukan Pemungutan Lebih Tepatnya Menjadi Salah Satu Komponen Dari Pendapatan Daerah Nah Kemudian Ada Belanja Disitu Dijelaskan Belanja Ada Belanja Tidak Langsung Sama Seperti Halnya Tadi Di APPN Ada Belanja Tidak Langsung Bunga Hibat Trafer Bantuan Sosial Nah Maksudnya Bunga Disini Biasanya Pemerintah Daerah Melakukan Pinjaman Pemerintah Pusat Ini Saya Tentukan Itu ada Kalau kita Lebih Dekat Dengan Situasi Ekonomi Sekarang Ada yang Namanya PEN Regang Ekonomi Nasional Atau Pemulihan Ekonomi Nasional Nah Itu Biasanya Jika kita Ulik Lagi Itu Ada Pinjaman Yang Ada Bunganya Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Itu Masuk Sebagai Bunga Dari Pemerintah Daerah Bukan Ini Bukan Jangan Diartikan Pemerintah Daerah Bisa Meminjam Dalam Negeri Itu Tidak Ada Dasar Hukumnya Kalau Misalkan Saya Mengatakan Itu Benar Itu Tidak Teman Tidak Sumber Manapun Yang Mengatakan Di Indonesia Untuk Pemerintah Daerah Dapat Meminjam Keluar Negeri Itu Masih Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat Intumasinya Pemerintah Pusat Itu Menurut saya Ini Secara Garis Besarnya Tetap Sama Dari Tadi Mungkin Yang Lebih Spesifik Saya Indikasikan Struktur APBD Berdasarkan Jenis Ini Hampir Sama Seperti Tadi Tapi Yang Mungkin Membedakan Teman Teman Ada Di Poin Pembiayaan Pembiayaan SPAA Tahun Anggaran Sebelumnya Beberapa Poin Ada Pembedaan Di APBN Tadi Pembedaannya Yang Tadi Nasional Yang Ini Daerah Hanya Pembedaan Yang Kita Mengistilahkan Itu Tidak Terlalu Sulit Untuk Mengingat Dan Gampang Diingat Seperti itu Teman Teman Untuk Pembedaan Struktur APBN Dan APBD Nah Ini Mungkin Disilah terakhir Dari Saya Sebelum Masuk Kuis Terakhir Terakhir Ada Provinsi Dan Ada Kabupaten Atau Kota Itu Yang Membedakan Ada Di Poin 2 Itu Poin B Itu Dibelanja Daerah Provinsi Dan Kabupaten Di mana Penjabaran Dari APBN Itu Ada Di APBD Nah APBD Ini Ada Di APBD Provinsi Dari Nasional Kemudian Turun Di APBD Kabupaten Atau Kota Itu Bisa Teman-teman Lihat Antara APBD Provinsi Dan APBD Kabupaten Atau Kota Itu Ada Hubungannya Di mana APBD Provinsi Itu Ada Salah Satu Subpoin Di Poin 2 Itu Belanja Kabupaten Atau Kota Itu Belanja Pemerintah Provinsi Itu Salah Satu Menjadi Penerimaan Dari Kabupaten Atau APBD Pemasukan Dihitung Sebagai Pendapatan Dalam APBD Kabupaten Atau Kota Dari Pemerintah Provinsi Itu Mungkin Sekilas Teman-teman Dari Apa Itu APBN Apa Itu APBD Dan Sebelum Membahas APBN Atau BPD Kita Harus Mengenal Proses Anggaran Dan Perhentan Terlebih Dahulu Mungkin Ini Sudah Selesai Materinya Teman-teman Ini Sengaja Saya Rangkum Secara General Dan Beberapa Sepesifik Yang Saya Tekankan Nah Mungkin Itu Dulu Untuk Materinya Teman-teman Kurang Lebih 45 Menit Atau Kurang Tadi Itu Mungkin Saya Sekarang Mempersilahkan Teman-teman Buat Tanya Dan Sebagainya Silahkan Buka pertanyaan Aja Lewat Zoom Kalau Misalkan Ada yang Perlu Ditanyakan Silahkan Teman-teman Sebelum Nanti Kita Bahas Ke Soal Gitu Silahkan Teman-teman Gimana Teman-teman Atau Mau lanjut Di soal Dulu Atau Atau Perlu Kalau Mungkin Berani Onweek Silahkan Aja Onweek Santai Aja Gitu Ini Aku Tunggu Sampai Jangan 20.10 Kalau Tidak ada Yang Tanya Mungkin Bisa Aku Skip Bapak Mbak Soal Oke Ini Ada Satu Pertanyaan Dari Awal Terkait Struktur Berarti Perbedaan Antara Pembelanjaan Dan Pembiayaan Apa Ya Kak Ini Oke Aku Screen Lagi Perbedaan Antara Pembelanjaan Dan Pembiayaan Yang Membedakan Secara Spesifik Antara Pembayaran Dan Pembiayaan Biasanya Yang Menjadi Patokan Itu Adalah Terkait Permanen Dan Non Permanen Kalau Belanja Itu Biasanya Digunakan Untuk Kegiatan Yang Permanen Ini Aku Nyebut Dek Atau Kak Nyebutnya Kak Aja Belanja Itu Bisa Dikatakan Dibedakan Dengan Pembiayaan Itu Didasarkan Pada Permanen Dan Non Permanen Kalau Belanja Itu Dialokasikan Atau Pembiayaan Yang Dialokasikan Dalam APBN Atau APBD Untuk Kegiatan Yang Sifatnya Permanen Seperti Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Itu Kan Setiap Pengeluaran Untuk Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bunga Subsidi Itu Rutin Setiap Tahun Pasti Ada Dan Itu Yang Ditapakan Sebagai Hal Yang Permanen Sedangkan Pengeluaran Atau Pembiayaan Ini Itu Diartikan Atau Spesifikasinya Untuk Pengeluaran Yang Sifatnya Tidak Permanen Biasanya Untuk Kegiatan Misalkan Pembangunan Jalan Di Suatu Daerah Bukan Jalan Nasional Tapi Jalan Provinsi Jadi Pakai APBD Provinsi Apakah Setiap Tahun Atau Setiap Periode Anggaran Itu Selalu Ada Pembangunan Jalan Belum Tentu Karena Biasanya APBD Kabupaten Itu Bisa Nampung Untuk Pembangunan Jalan Karena Biasanya Pembangunan Jalan Ini Ada Sampai Pautnya Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Atau Kota Itu Yang Membedakan Spesifiknya Pembangunan Ini Kalau Misalkan Aku Saya Terken Kembali Di Poin Ini Belanja Daerah Di APBD Nah Itu Ada Belanja Bekawai Bekawai Itu Sifatnya Permanen Setiap Tahun Anggaran Pasti Itu Yang Menjadi Pengelangan Pasti Seperti Itulah Pembedaannya Sedangkan Pembiayaan Itu Ini Ada Kata-kata SPA Pembiayaan Di Penerimaan Pembiayaan Di Poin Satu Ada S S S Sisa Anggaran Anggaran Sebelumnya Ini Untuk Dialokasikan Untuk Kegiatan Apa Ini Tidak Rutin Untuk Dikeluarkan Setiap Periode Anggaran Itu Biasanya Dialokasikan Untuk Kegiatan Yang Fungsi Dari APBN Atau PPJ Yang Sifatnya Fungsinya Terkait Dengan Alokasi Dan Distribusi Makanya Itu Tidak Selalu Menjadi Hal Yang Pernama Gitu Penjelasannya D.I.Wa Mungkin Gimana Dari D.I.Wa Sendiri Atau FITBK Atau Belum Jelas Tadi Kak I.Wa Kak Awah Salah Oke Kebayang Oke Sif Oke Terima kasih Tidak Awai Mungkin Dari Teman-teman Lainnya Mungkin Ada Pertanyaan Belum Masuk Ke Soal Soal Ini Harusnya Dibuat Tes Cuma Saya Memikirkan Bahwa APBN Dan APBD Itu Tidak Perlu Untuk Dibuat Tes Sebenarnya Bagus Cuma Paling Tidak Soal Soalnya Jadi Mungkin Saya Akan Lebih Menekankan Soal Ini Dengan Tipe Ini Yang Bisa Kita Estimasi Dan Itu Hampir Sama Setahun Yang Keluarnya Cuma Dikit Biasanya Terkait APBN BPD Di SBM Ataupun Di Ujian Mandiri Atau Di Biasanya Sedikit Oke Gimana Teman Teman Ada Pertanyaan Lagi Atau Tidak Cukup Lanjut Ke Soal Atau Cukup Oke Oke Aku Tunggu Sampai Jam 20 12 Saja Satu Menit Oke Cukup Mungkin Ini Aku Lanjut Aja Di Pembahasan Soal Saja Karena Tunggu Jam 20 12 Saja Sampai 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 Mungkin Ini Teman Teman Mungkin Teman Teman Juga Ngerasanya Pembahasan Di APBN APBD Ini Gampang Dan Banyak Pembahasan Terkait APBN Maupun APBD Jadi Hal yang perlu Dipertanyakan Itu Aslinya Tidak Terlalu Banyak Dibandingkan Ketika kita Membah Mikroekonomi Makroekonomi Apa itu Elektrisi Biaya Biaya Dan sebagainya Biaya Dan produksi Itu malah Lebih banyak Berlaku konsumen Berlaku Produsen Itu malah Lebih banyak Daripada APBN Dan APBD Mungkin Karena Udah Jam 20.12 Ini Aku Masuk Ke Sample Soal Ada Dua Soal Yang Aku Jadiin Sebagai Dasar Atau Prioritas Untuk Pembahasan Di malam Hari Ini Soalnya Tidak Terlalu Banyak Melebarnya Soal Soal Di SMPTN Walaupun Di Mandiri Terkait APBN Dan APBD Asalkan Teman-teman Udah Paham Case Atau Base Atau Dasarnya Dari Materi APBN Dan APBD Tentunya Didukung Dari konsep Anggaran Dan Perencanaan Itu udah Cukup Itu Ini Teman-teman Nanti Untuk Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Negara Ini Nanti Untuk Penjawaban Soal Dari Sampel Soal Yang Saya Contohkan Ini Bisa Melalui chat Runzoom Silahkan Atau Nanti Langsung Saya Jawab Aja Karena Mungkin Ini Gampang Dilihatnya Teman-Teman Yang Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Yang Disetujui Oleh DPR Dapat Menjadi Pedoman Bagi Pemerintah Untuk Membiayai Pelaksanaan Berbagai Program Dan Kegiatan Pembangunan Ini Mungkin Kalau Membaca Soal Soal Ini Panjang Dari Beberapa Kata Soal Ini Dari Beberapa Katanya Teman-Teman Tinggal Lihat Dari Kata Menjadi Pedoman Dari Sini Aja Udah Kegambar Jelas Arahnya Kemana Mungkin Teman-Teman Bisa Jawab Aja Soal Ini Merupakan Fungsi APBN Untuk Ada Lima Pilihan Distribusi Perencanaan Otorisasi Stabilisasi Dan Alokasi Ini Sama Dengan Yang Tadi Sama Dengan Yang Tadi Sering Aku Sangkutin Tadi Silahkan Saya Tidak Bisa Lihat Oke Bentar Saya Stop Screen Dulu Oke Ini Jawaban E Ini Ngapain Di Selatan Privat Ke Saya Oke Rata-rata Mungkin E Saya Ambil Semple Jawaban Aja E Jawabannya Jadi Untuk E Berarti Tidak Oke Untuk E Ini Jawabannya Berarti Alokasi Jawaban Yang Bener Itu Yang Maling Bener Adalah Yang B Di Perencanaan Karena Apa Kan Saya Udah Bilang Tadi Ini Memang Soal muda Keliatannya Soalnya Mudah Tapi Ketika Kita Mengarapi Soal muda Carilah Kata Itu Yang Menjadi Yang Yang Jadi Base Dari Jawaban Yang Jadi Dasar Dari Apa Maksud Soal Ini Ini Ada Dua Kalimat Dan Di Pertanyaannya Hal ini Merupakan Fungsi APBN Untuk Nah Karena Disini Ada Kata Menjadi Perdoman Perdoman Bagi Pemerintah Nah Tadi Di Slide Sebelumnya Perdoman Bagi Pemerintah Itu Lebih Mengenanya Atau Banyak Diungkapkan Pada Fungsi APBN Di Bagian Perencanaan Untuk Membiayai Pelaksanaan Berbagai Program Dan Kegiatan Pembangunan Mungkin Teman-teman Disini Kau Jebak Di Pelaksanaan Berbagai Program Dan Kegiatan Pembangunan Untuk Membiayai Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Nah Mungkin Itu Alasan Teman-teman Memilih E Atau Alokasi Atau Pengalokasian Tetapi Yang Dimaksud Disini Soal Ini Adalah Muasar Itu Ada Di Kata Menjadi Perdoman Bagi Pemerintah Ini Akan Saya Ulang Lagi Di Bagian PPT Di Bagian Perencanaan Sebenarnya Di Bagian Perencanaan Ini Disebutkan Adanya Perdoman Sedangkan Fungsi Alokasi Atau Ini Benar Dijadikan Perdoman Atau Perencanaan Tetapi Tidak Spesifik Menjelaskan Perdoman Atau Perlaksanaan Jadi Yang Dimaksud Di Alokasi Ini Itu Lebih Menekankan Pada Ini Kalau Bisa Aku Tadi Karena Aku Belum Menyangkutin Alokasi Di Dalam Fungsi APBN Itu Mengatur Tentang Pengaraan Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Atau Mengurangi Pengamburan Dan Pemberusan Sumber Daya Itu Pengertian Dari Fungsi APBN Dialokasi Teman Untuk Fungsinya Untuk Apa Tadi Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Atau Mengurangi Pengamburan Fungsinya Adalah Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Perekonomian Itu Untuk Alokasinya Kan Alokasi Dialokasikan Untuk Hal yang Penting Yang Sekarang Tidak Penting Dialokasikan Kepada Perencanaan Untuk Proyek Yang Sekarang Menjadi Prioritas Itu Maksudnya Dari Alokasi Berbeda Dengan Perencanaan Perencanaan Itu Adalah Perdoman Menjadi Perdoman Bagi Manajemen Dapat Diharikan Perdoman Bagi Manajemen Dalam Perencanaan Itu Untuk Soal Pertama Ini Soal-soal Yang Mungkin Teman-teman Lihatnya Mudah Tetapi Hasilnya Untuk Menjawab Susah Dan Sering Salah Menjawab Soal-soal Seperti Ini Itu Tips Kata Yang Mungkin Menjadi Muara Atau Dasar Dari Apa Yang Dimau Soal Soal Disini Merupakan Pusia PPN Disini Dijangkut Perdoman Bagi Pemerintah Jangan Dilihat Perlaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Mungkin Ini Soal Terakhir Soal Yang Meskipun Yang Kemudah Tapi Salah Ini Soal Yang Kedua Berikut Adalah Asumsi Untuk Menyusun APBN Kecuali Soal-soal Seperti ini Ada Kecuali Biasanya Jarang Sudah Jarang Dipakai Tapi Biasanya Di Lomba Masih Ada West Atau Lomba Ekonomi Masih Ada Kira-kira Asumsi Untuk Menyusun APBN Ini Tadi Sering Tak Sanggut Pautin Untuk Menyusun APBN Perdomannya Apa Indikator Yang Dilihat Apa Di Dalam Perekonomian Negara Teman-teman Bisa Jawab Mungkin Mana Yang Paling Salah Kecuali Inget Kecuali Oke Silahkan Dijawab Aku Stop Sekarang Oke Mungkin Gimana Teman-teman Ada Yang Jawab Lagi Gak Itu Itu Urusan Belakangan Gitu Sudah Jauh Dulu Mungkin Ini Soal-soal Menjebak Seperti ini Biasanya Kalau kita Tidak Paham Basenya Tata Dari Perincian Tadi Itu Bisa Ngambang Kita Jawaban Gitu Ini Mungkin Langsung Aca Gitu Kan Saya Kasih Jawaban Gitu Dan Untuk Memilih Jawaban Gitu Karena Disini Asumsi Untuk Menyusun APBN Mungkin Teman-teman Bisa Ini Apa Ini Kalau Oke Lebih Diprioritaskan Sebelum Menjawab Itu Teman-teman Ingat Mis Atau Dasarnya Dari Soal Nah Yang Pertama Ini Mungkin Aku Tuliskan Menyusun APBN Beberapa Tapi Yang Paling Penting Bisa Dirangkum Itu Ada 6 Teman-teman Sempat Saya Sibuk Di awal Pembentaraan Tadi Terkait Dengan Tunisian APBN Ketika Ekonomi Baik Apakah Penderimaan Itu Ditingkatkan Dan Mengurangi Pengeluaran Atau Pengeluaran Yang Dilebihkan Terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi Melihat Bagaimana Kondisi Ekonomi Sekarang Dan Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Ketepan Dalam Penyusunan APBN Tahun Depan Itu Biasanya Untuk Estimasinya Nah Selain Pertumbuhan Ekonomi Saya Juga Singgung Singgung Sedikit Inflasi Ini Juga Mempengaruhi Dari Penyusuhan APBN Bagaimana Inflasi Sekarang Dan Bagaimana Inflasi Untuk Ketepan Meskipun Kita Bisa Hanya Estimasi Tapi Itu Bisa Terjadi Beberapa Indikator Salah Satunya Inflasi Ini Juga Dipengaruhi Oleh Perjuman Ekonomi Dan Nilai Tukar Apalagi Subuh Bunga Agamanya Internasional Itu Bisa Menjadi Perdauman Poin Yang Ketiga Adalah Kurs Kurs Dari Rupiah Terhadap Belah Itu Bisa Mempengaruhi Penyusunan Dari APBN Teman-teman Dan Ini Dilakukan Apa Dijadikan Perdauman Kebijakan Fiskal Yang Defisit Ataupun Yang Expansif Atau Subus Bisa Dibilangkan Nantinya Itu Pengaruh Nilai Tukar Suku Bunga Pasti Menjadi Prioritas Misalkan Dilihat Dari Kebijakan Monetar DPI Itu Tetap Menjadi Salah Satu Dasar Makanya Kebijakan Monetar Fiskal Saling Terkait Jadi APBN Melihat Dari Suku Bunga Juga Teman-teman Dalam Penyusunan APBN DR APBN Karena Asumsi Suku Bunga Kemudian Yang Kelima Minyak Internasional Menjadi Harga Minyak Internasional Ini Karena Jangan Lagi Harga Minyak Ini Saat Sangkut Pautnya Terhadap Dollar Dolar Ada Sangkut Pautnya Terhadap Rupiah Melalui Tolak Ukur Atau Alam Penimbang Yaitu Nilai Tukar Atau Burs Itu Ada Sangkut Pautnya Kemudian Yang Terakhir Adalah Minyak Bukan lagi Negara yang memproduksi Minyak Tapi Ini Dulu bisa Menjadi Salah Satu Pertimbangan Asumsi Atau Tolak Ukur Dari Penyusunan APBN Tapi Untuk Poin Yang Keenam Ini Bisa Dikejualikan Seperti Itu Dari Pembahasan Soal Sample Soal Ada Dua Sample Soal Tapi Untuk Soal Soal Lain Kemungkinan Tidak Jauh Beda Dengan Ini Pasti Terkait Fungsi APBN Terus Kemudian APBN APBD Itu Bedanya Dimana Dan Apakah APBD Sangkut Pautnya Terhadap Pemerintahan Daerah Gimana Itu Sama Halnya Dengan Pembahasan Yang Sudah Saya Bahas Tadi Ya Mungkin Itu Cukup Dari Saya Sebenarnya Itu Mungkin Cukup Dari Saya Gitu Teman Teman Mungkin Kalau Misalkan Teman Teman Mau Tanya Karena Tadi Ada Sesitanya Jawab Kalau Misalkan Sekarang Masih Ada Yang Ragu Tanya Lagi Oke Silahkan Saya Beri Kesempatan Untuk Teman Tanya Kalau Tidak Ada Mungkin Bisa Saya Cukupkan Tapi Sebelum Itu Gimana Teman Teman Ada Yang Perlu Ditanyakan Enggak Mumpung Bahasa PBN Pendana PBD Oke Silahkan Teman Teman Kalau Misalkan Tanya Silahkan Di Caterun Jum Atau An Silahkan Ini Untuk Dari Kaka Berutiga Penjelasan Fungsi APBN Yang Otoritas Oke Tadi Yang Otoritas Oke Sorry Oke Bentar Yang Otoritas Oke Oke Gini Aja Aku Jelasin Cuma Aja Oke Oke Penjelasan APBN Terkait Otoritas Mungkin Aku Jelasin Aja Yang Otoritas Otoritas Itu Terkait Atau Penjelasannya Fungsi APBN Yang Menjadi Dasar Untuk Melaksanakan Pendapatan Dan Belanja Pada Tahun Yang Bersangkutan Dasar Yang Makanya Saya Bilang Tadi Menjadi Pedoman Tinggi Atau Base Kalau Saya Bilang Di Awal Tadi Otoritas Berarti Kata-kata Pentingnya Adalah APBN Yang Menjadi Dasar Untuk Melaksanakan Pendapatan Dan Belanja Pada Tahun Yang Bersambutan Jadi Lebih Simpel Kita Mengingatnya Kalau Otoritas Itu Menjadi Dasar Menjadi Dasar Atau Base Kalau Perencanaan Menjadi Perdoman Terus Kalian Tanya Terus Apa Bedanya Otoritas Sama Perencanaan Kalau Kata Dasar Dan Perencanaan Beda Bedanya Dimana Kalau Perencanaan Di Perdoman Pasti Kalau Kita Berbicara Perdoman Berarti Ada Suatu Manajemen Jadi Perdoman Itu Digunakan Untuk Manajemen Bukannya Dasar Dasar Otoritas Tertinggi Terus Sedangkan Perdoman Ini Ada Beberapa Perdoman Yang Mengacu Pada Otoritas Berarti Disitu Otoritas Memang Yang Tertinggi Dasar Dalam Perlaksanaan Pendapatan Dan Belanja Sedangkan Perencanaan Adalah Perdoman Perdoman Pusia BPN Perdoman Dari Otoritas Dasar Tadi Bagi Manajemen Dalam Merencanakan Kegiatan Pada Tahun Yang Berjambutan Itu Teman-teman Bedanya Mungkin Agak Sama Otoritas Dan Perencanaan Tapi Bedanya Disitu Kalau Otoritas Memang Dasar Dan Kedudukannya Memang Itu APBN Tertinggi Untuk Pelaksanaan Tertinggi Untuk Pelaksanaan Pendapatan Dan Belanja Tertinggi Bukan Tertinggi Tertinggi Dasarnya Kalau Perencanaan 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 Mungkin Untuk Pengawasan Mungkin Teman-teman Sudah Paham Untuk Alokasi Seperti Tadi Dialokasikan Untuk Menciptakan Lapan Kerja Mengurangi Pengamburan Digunakan Untuk Mengatasi Pemburusan Sumber Daya Sehingga Tercapai Suatu Efisien Dan Efektif Tadi Dalam Perekonomian Sekali Lagi Itu Untuk Alokasi Jangan Distribusi Kebijakan APBN Harus Memperhatikan Rasanya Keadilan Dan Tadi Itu Dijangkutin Asas Kepatutan Kalau Tak Salah Itu Teman-teman Jadi Merata Sekali Lagi Fungsi APBN Semua Ini Adalah Untuk Menciptakan Efektif Dan Efisien Sama Sama Konsep 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 Ekonomi Tetap Dijadikan Pergauman Utama Gitu Teman-teman Kalau Stabilitas Memelihara Dan Membeliarkan Kebiasa Imbangan Fundamental Dari Perekonomian Negara Seperti Kurs Tadi Tadi Yang Mungkin Tanya Dari Bingo Penjelasan PPN Yang Otorisasi Gimana David Becker Atau Udah Cukup Dari Oke Siap Kalau misalkan Enggak Bisa Janganlah Jangan dulu Lebih baik Lewat Ketika Oke Teman-teman Mungkin Itu Ada reminder Dari Menitia Untuk Absensi Dan feedback Feedback Untuk Kelas Pada Malam Hari Ini Mungkin Sudah Saya cukupkan Saja Untuk Kelas Hari Ini Bukan Lebih Lebih Suka Untuk Lebih Enjoy Dalam Kita Diskusi Malam Hari Ini Mungkin Kedepannya Mungkin Kita Bisa Ketemu Kembali Kakak-kakak Semua Saya tutup Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih